Kita harus sangat hati-hati teman-teman Karena sekali melangkah Kalau salah Resikonya besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman selamat bergabung Berjumpa lagi di channel Galeriput Pada kesempatan kali ini Saya ingin memberikan sedikit tutorial Tentang cara mencangkok Tanaman pepaya Ya di depan kita ini sudah ada pepaya Jenis pepaya California Yang tingginya kurang lebih 1 meter Mau kita cangkok Apakah bisa? Tentu aja bisa Baik sebelum mencangkok Bagi anda yang baru bergabung Selamat bergabung Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like dan komen sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa untuk Share ke teman-teman semua Supaya saling berbagi itu indah Oke tidak usah memperpanjang kata-kata lagi Langsung saja kita ke tutorialnya Ya pada kesempatan ini Bahan-bahan yang diperlukan itu sangat mudah Karena bisa didapatkan di sekitar kita Seperti halnya ini Yang pertama adalah bawang merah Kemudian pisau Pisau harus yang tajam tentunya Setelah itu plastik es Atau ini plastik bekas gula Kemudian kita siapkan untuk Plastik es lilinnya ini Untuk pengikatnya nanti Dan kita gunakan Ini Kokopit Atau kalau di tempat teman-teman tidak ada Bisa menggunakan Tanah subur atau gembur ya teman-teman Oke Langsung kita ke tutorialnya Baik teman-teman Kita masukkan kokopit yang sudah kita siapkan Kedalam plastik es ya Ini Kalau teman-teman tidak punya kokopit Bisa beli di Toko online itu banyak sekali teman-teman Ini sangat Manjur kalau untuk Cangkok mencangkok Kebetulan Kita Yang belum tahu kokopit ini ya Ini kokopit itu berasal dari Serabut kelapa Yang dihancurkan Setelah itu kita lubangi bagian bawahnya Supaya kalau ada air nanti Bisa Keluar airnya Setelah itu kita tali Kita ikat Sampai benar-benar Ini tidak apa-apa Bolong sedikit Karena nanti kita sobek Sini Nah itu kita siapkan talinya ini Menggunakan plastik es lilin Gini aja caranya Set Oke teman-teman Ini pepaya California nya langsung kita Cangkok aja ya Pertama-tama Dengan menggunakan pisau yang tajam Tadi Ini Pisau grafting ya teman-teman Kita langsung Belah aja Dengan berlahan Kita pilih batang yang Mau kita cangkok Itu sesuai selera aja Kalau saya Senangnya yang bagian Yang sudah tidak hijau Atau bagian bawah sini Karena tingkat keberhasilnya Sangat tinggi teman-teman Langsung kita pilih yang sini ya teman-teman Setelah itu kita angkat ke atas Sudah seperti ini Langsung kita Nah seperti ini teman-teman Kemudian Kita buat lagi di bawahnya Ini tanpa Ganjelan ya teman-teman Tanpa ganjelan Kita buat di bawahnya lagi Belahan Jadi Kita belah lagi Di bawahnya Seperti ini Tujuannya apa teman-teman Tujuannya Supaya Pepaya ini tidak menempel Kita harus sangat hati-hati teman-teman Karena sekali melangkah Kalau salah Wah resikonya besar Seperti ini teman-teman Jadi ini tanpa perlu ganjel lagi Pepaya ini tidak akan Menyatu lagi teman-teman Oke teman-teman Seperti ini Pepaya yang tadi kita sisip Kita buang ya Bagian bawah dan Atasnya Jadi tidak perlu Mengganjel Setelah itu Kita Olesi Dengan bawang merah Supaya Mempercepat Perakaran Ini ya kita Olesi bawang merah Kemudian Kita langsung Eksekusi saja ini Caranya itu sangat mudah Teman-teman Ini langsung kita belah Jadi dua saja Seperti ini Kemudian Langsung kita pempel Seperti ini Teman-teman Sip Ini Kemudian langsung Kita tali Menggunakan Plastik es Tadi Kalau menggunakan Plastik es Itu Aman teman-teman Tidak Akan putus Karena kuat banget Seperti ini Penampakannya Bisa Didekatkan Seperti ini dia Penampakan dari Jangkok Bebaya Bebaya Galifornya Ya teman-teman Dan setelah ini Langsung kita Bungkus dengan Menggunakan Plastik hitam Ya teman-teman Oke teman-teman Selesai sudah Ini penampakan Dari Cangkoan Bebaya Kalifornia Yang kita Bungkus rapat Kita tunggu Kurang lebih Dua minggu Sampai Satu bulan Ya teman-teman Kita lihat Akarnya Dan nantikan Video Kelanjutannya Teman-teman Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Jangan lupa Terus Dukung channel ini Teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Sebanyak Semoga Video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk Menanam Karena Kalau bukan Kamu yang menanam Siapa lagi Kalau bukan sekarang Kapan lagi Oke cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa